Jadi inilah makan siang saya, ringkut bayam Jadi api yang dihasilkan dari masak langsung di luar gini pas hujan hujan Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dini Terima kasih lagi bagi kalian yang sudah bersedia mampir ke channel youtube saya Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video dari saya Dan belum klik tombol subscribe, subscribe, subscribe Merantau Hidup di Hungari Klik loh, karena klik itu gampang dan mudah Hanya klik subscribe dan langsung klik tombol loncengnya Agar kalian bisa ikutin video-video update yang terbaru dari saya Dalam kesempatan hari ini, saya akan mengajak kalian semua Untuk melihat pemandangan desa di rumah mertua di salah satu desa di negara Slovakia Ya saat ini kita sedang menghabiskan waktu liburan weekend kita di rumah mertua Dan saya itu gak bisa hanya duduk diam manis ya Tapi saya akhirnya berkeliling Jadi di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua Untuk berkeliling di desa di Slovakia ini Bagaimanakah suasana dan pemandangannya Apa aja yang dapat kita nikmatin Selain di kebun milik mertua Jadi saya akan membawa kalian sambil bersepeda Lihat-lihat di sekeliling area sini Baiklah bagi kalian, tonton terus video ini sampai habis Semoga saja kalian bisa mendapat inspirasi dari tayangan ini Come on! Jadi seperti inilah pemandangan yang dapat kalian bisa lihat Dengan luasnya ladang perkebunan dan pertanian di area sini Dapat yang kalian lihat juga bahwa populasi penduduk di area sini tidak terlalu banyak Jadi masyarakat yang tinggal di desa ini hanya beberapa saja Ya tidak sebanding dengan area luas lahannya di sini ya Halo semuanya, sekarang yang sedang kalian lihat Ini merupakan tanaman untuk membuat tepung terigu Atau buza dalam bahasa Hungarianya Dan ladang ini sangat luas sekali sampai ke ujung sana, ke bukit sana Ini yang warnanya coklat ya Seperti ladang gandum Jadi mari kita lihat bagaimana Kalau di Indonesia kan padi ya Kalau ini buza Jadi ini bahan pokok masyarakat di Hungaria Untuk membuat terigu ataupun sejenisnya Dan di sebelah sana merupakan ladang jagung Milik orang ya, bukan milik saya Kalau saya lurus terus ke sana itu sudah masuk ke desa tetangga Dan di sebelah sini, sebelah kanan ya Tanaman jagung Tapi cuacanya mendung sekarang Jadi saya tidak berani jauh-jauh takut hujan di jalan ya Dan itu di samping ladang Jagung itu hutan, forest Sama yang di sebelah sini juga nih Itu hutan Dan saat ini Posisi saya sekarang nih Saya dapat mendengar suara-suara binatang Seperti babi liar Seperti itu suaranya ini Jadi saya tidak berani ya Masuk ke dalam situ Jadi kita berkeliling di sini saja Nah nanti Setelah rumah-rumah di depan Saya akan mengajak Masuk ke dalam pedesaan Melihat rumah-rumah di sekitar Dan sekarang saya sedang mengguai sepeda saya Kita akan melihat pedesaannya ya Nanti kalian akan saya tunjukkan Bagaimana lingkungan rumah di sekitar sini Untuk setiap orang yang tinggal di sini Mayoritasnya memiliki rumah yang cukup besar ya Menurut saya Jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan Dan hampir setiap rumah itu Memiliki perkebunan sendiri loh Jadi ini peternakan milik ketangga Ada berbagai jenis binatang Dan di sampingnya Oh Adam sudah meluncur Sudah meluncur Sudah meluncur Jadi saya sudah pulang Sepedahannya karena mendung Cuaca-nya ya Takut Jadi sini lari-larian Itu ada mainan ketapel Biasanya kita tembak-tembakan Atau panah-panahan di sini Biasanya kita tembak-tembakan airnya didinginin eh dipanasin maksudnya jadi mandinya pakai air hangat dari kompor ini baik kelasnya muanya enggak baik jadi ya tadi setelah Bapak Mertua menjelaskan itu kompor kompor untuk memanaskan air zaman dulu memang enggak ada listrik dan nanti beliau akan menunjukkan itu alatnya seperti apa untuk menaruh airnya alat-alat itu dalam bahasa Hungaria alat itu ada di bahasa Hungaria artinya binatang nah jadi akan ditunjukkan bagaimana bentuk untuk menaruh airnya jadi memang rumah ini rumah warisan dan masih menyimpan banyak sekali harta karun seperti benda-benda bersejarah dari nenek moyang sebelumnya dan masih disimpan dan semuanya masih berguna bermanfaat berfungsi dengan baik ada hati-hati nah sekarang kita akan lihat alatnya seperti apa jadi disini untuk menyimpan kayu-kayu untuk memanaskan ruangan dan mungkin ini alatnya ya Oh jadi ini alatnya fungsinya untuk menutup apinya jadi pas asapnya itu keluar dan nanti kalau dimasak nih ini babar kiwan bisa ditutup gitu ya ampun unik banget kan antik ini pohon cemara jadi Bapak mertua akan menunjukkan alat untuk memanaskan air kita berada di bawah pohon apel sekarang jadi ini merupakan tabung dimana airnya itu dipanaskan di kompor tersebut kalian bisa lihat kan bentuknya terus panjang cuma udah dimusiumin disini jadi seperti itu ya meskipun zaman dulu memasak airnya tabungnya bukan tabung ecek-ecek ini mah berkualitas ini sekarang suami lagi mainan ketapel lagi main ketapel can you do that operated can you use this baiklah jadi saya sudah berkeliling naik sepeda terus lihat lihat di sekitaran dan sekarang saya mau ambil sayur bayam atau rumput liar yang ada di sini jadi untuk dibawa pulang lumayan ya buat dilalap ini bayam yang daun muda nih saya suka jadi tinggal petik ujungnya petik ya langsung jadi kalau yang sudah besar ini kan ini udah ada bunganya jadi ntar harus dibersihin dulu tapi saya mau fokus ambil yang daun mudanya dulu biar enak nggak ribet bersihinnya jadi api yang dihasilkan dari kompor ini jadi ke atas sini ya tuh lihat dan ini kayu-kayunya dimasukin kesini jadi ini merupakan daun bayam yang tadi saya sudah petik dan saya akan cuci lagi disini dan saya akan masak sekarang saya saatnya untuk memasak rumput liar ini langsung layar ya ampun masuk ya jadi inilah makan siang saya rumput bayam oh my God oh perih banget mata ini yang pasti rasanya mantap mantap yang lain pasti bakalan pengen dan miller ngeliat saya tapi perih banget sensasinya masak langsung di luar gini pas hujan hujan terus langsung kita makan ya ampun itu pasti mantap sudah nggak sabar saya mereka 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 Terima kasih telah menonton!